Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman balik lagi di channel youtube saya, Ilham Ahmad. Kali ini saya mau bahas sedikit tentang ikan yang lagi rame di dunia air. Yak ikan ini adalah ikan gobi yang hidup di air laut, air payau dan ada juga yang sudah bisa hidup di air tawar. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir untuk menonton video ini. Yuk langsung aja kita simak videonya sampai akhir. Jika Anda sedang mencari tambahan yang menarik untuk akwarium Anda, maka tidak perlu mencari lagi selain ikan gobi yang sederhana. Ikan gobi sangat menarik untuk ditonton dan memiliki gerakan yang hampir seperti reptil. Mereka sering terlihat berlarian di sekitar tangki, naik turun dekorasi untuk mencari makanan. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu ikan gobi, dan sekarang saatnya melihat ikan gobi air tawar terbaik untuk akwarium Anda. Apa itu ikan gobi? Ikan gobi adalah ikan dari keluarga gobi idae dan merupakan salah satu keluarga ikan terbesar, dengan sekitar 2.000 spesies berbeda. Ada ikan gobi air tawar dan air asin, dan penampilan serta perilakunya yang unik menjadikan mereka tambahan yang menarik untuk akwarium. Kebanyakan ikan gobi adalah penghuni dasar dan membantu akwarium Anda dengan berfungsi sebagai bagian dari kru pembersihan. Mereka bagus untuk membersihkan makanan yang terjatuh dan membantu media Anda tetap berputar. Ikan gobi umumnya damai dan banyak yang panjangnya kurang dari 5 inci. Mereka seringkali merupakan spesies mangsa, jadi teman se-akwarium mereka harus dipilih dengan hati-hati. Jangan biarkan sifat damai dan status mangsanya membodohi Anda. Kebanyakan ikan gobi akan memakan apapun yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya. Oleh karena itu, banyak ikan gobi yang merupakan teman se-akwarium yang buruk bagi udang kerdil, invertebrata kecil, dan ikan kecil yang bergerak lambat. Yuk simak 9 spesies gobi air tawar untuk akwarium kalian. 1. Neon gobi Ikan gobi neon juga biasa disebut ikan gobi kobalt. Ada lebih dari satu varietas ikan gobi yang termasuk dalam nama payung ini, dan sebagian besar varietas memerlukan kondisi payau setelah menetas. Begitu mereka berpindah dari tahap larva ke dewasa, mereka dapat bertahan hidup di air tawar. Ikan gobi ini berukuran relatif kecil, biasanya berukuran di bawah 2 inci, dan mengonsumsi alga serta beberapa mangsa mikro kecil, seperti udang air asin. Betina biasanya memiliki warna tipe liar, seperti coklat dan abu-abu, tetapi jantan memiliki warna biru neon yang menutupi tubuh mereka. 2. Dragon gobi Ikan dragon gobi, juga dikenal sebagai ikan gobi ungu, bersifat teritorial terhadap ikan gobi lain, tetapi bisa menjadi teman se-akwarium yang baik bagi jenis ikan lain. Mereka biasanya dijual untuk akwarium air tawar, namun perlu dicatat bahwa mereka tumbuh subur di air payau dan akan hidup lebih lama, hidup lebih sehat jika dipelihara di lingkungan payau. Ikan gobi naga berbentuk seperti belut dan memiliki sirip punggung bergerigi serta warna ungu bening di sisi tubuhnya. Ikan gobi ini hampir seluruhnya buta dan bahkan di lingkungan akwarium, mereka bisa mati kelaparan jika tidak diberi makan atau diberikan makanan di dekat mereka. 3. Marbled sleeper gobi Ini sebenarnya bukan ikan gobi sejati, tetapi mereka dikelompokkan sebagai ikan gobi dalam perdagangan perairan. Ikan gobi marmar dapat mencapai ukuran hingga 2 kaki panjangnya dan dibudidayakan sebagai ikan konsumsi di beberapa negara. Disarankan untuk menyimpannya di tangki yang berukuran minimal 100 galon. Ikan ini akan memakan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya, dan jika tidak sedang makan, mereka mencari sesuatu untuk dimakan. Hal ini, ditambah dengan ukuran tubuh dan temperamennya yang buruk, membuat mereka menjadi kandidat yang buruk untuk dijadikan wadah komunitas. Dalam keadaan tertentu, mereka dapat dipelihara dengan ikan yang lebih besar sehingga tidak mengganggu penghuni dasar laut. Warnanya relatif kusam, dengan tampilan marmer dalam nuansa coklat, coklat, dan putih. 4. Bumblebee gobi Ikan gobi-bumblebee, kadang juga disebut ikan gobi berpita emas, panjangnya hanya mencapai sekitar 2 inci. Ikan ini mendapatkan namanya dari corak garis-garis hitam dan kuning atau oranye. Ikan gobi-bumblebee lebih menyukai air payau tetapi akan bertahan hidup di tangki air tawar, meskipun hal ini dapat memperpendek umur mereka. Ikan gobi ini aktif, menjadikannya tambahan yang menghibur untuk tangki. Namun pergerakannya lambat, jadi sebaiknya jangan dipelihara dengan ikan yang lebih besar yang mungkin memangsanya atau dengan ikan kecil yang cepat, seperti tetra dan danio, yang mungkin akan mengungguli mereka dalam mendapatkan makanan. 5. Desert gobi Salah satu spesies ikan gobi yang paling mudah dipelihara, ikan gobi gurun penuh dengan kepribadian. Mereka cenderung merupakan pelompat besar dan membutuhkan tangki dengan tutup yang pas. Ikan gobi gurun bisa berwarna emas atau liar, abu-abu atau perunggu, dan ikan jantan memiliki tanda hitam, biru, dan kuning. Mereka dapat hidup di akwarium kecil dan mudah berkembang biak jika lingkungan akwariumnya sehat. 6. Night gobi Ikan night gobi mencapai panjang sekitar 3,5 inci, dan meskipun mereka dapat bertahan hidup di air tawar, mereka hidup paling baik di air payau. Mereka lebih menyukai makanan hidup, jadi mereka tidak boleh dipelihara bersama teman se-akwarium yang lebih kecil dari mereka. Baik jantan maupun betina memiliki tubuh berwarna abu-abu kebiruan dengan bintik hitam atau abu-abu tua, sedangkan jantan memiliki sirip lebih panjang dibandingkan betina. Ikan gobi ini menyukai substrat berpasir dan banyak tempat persembunyian di akwariumnya. 7. White check gobi Variasi kecil lainnya dari ikan gobi yang panjangnya hanya mencapai sekitar 2 inci. Ikan gobi pipi putih juga kadang-kadang disebut ikan gobi nagakardil. Ikan ini lebih menyukai akwarium air dingin dengan kandungan oksigen tinggi dan arus yang mengalir deras. Ikan gobi pipi putih umumnya damai dan lebih suka memakan alga dan biofilm, meskipun mereka akan memakan makanan berdaging dari waktu ke waktu, seperti cacing darah. Mereka lebih menyukai air yang mengalir cepat dan sensitif terhadap kualitas air yang buruk. Sirip pumbung mereka bergerigi, dan meskipun sebagian besar berwarna coklat atau abu-abu, mereka memiliki beberapa tanda kuning dan emas dengan sisik berkilau. 8. Algai gobi Juga dikenal sebagai ikan green leafless tipodon gobi, ikan gobi ini pada dasarnya adalah penggembala alga dan biofilm, meskipun mereka kadang-kadang menerima makanan berdaging. Ikan gobi ini agak langka di industri akuatik tetapi berwarna cerah dan menarik. Jantan mempunyai warna neon biru kehijauan sedangkan betina ditandai dengan garis krem dan hitam. Seperti ikan waicek gobi, ikan algaek gobi sensitif terhadap kualitas air yang buruk dan membutuhkan tangki dengan kandungan oksigen tinggi dan air yang mengalir cepat. 9. Paacok Gudgeon Jenis ikan slipper gobi, paacok Gudgeon adalah jenis ikan small slipper gobi yang damai yang tumbuh subur di akwarium komunitas air tawar. Namun, mereka tidak suka bersaing untuk mendapatkan makanan, dan paling cocok hidup dengan teman se-akwarium yang hidup di kolom air tengah atau atas. Gudgeon merak tidak membutuhkan akwarium besar tetapi lebih suka dipelihara berpasangan. Baik jantan maupun betina memiliki warna cerah dengan aksen kuning, biru, merah, dan oranye. Namun jantan memiliki punuk khas di kepalanya. Kesimpulan tentang ikan gobi Ikan gobi adalah salah satu kelompok ikan yang paling beragam di dunia, yang berarti ikan gobi dapat ditemukan di hampir semua jenis akwarium. Ikan gobi adalah ikan yang tidak biasa dengan perilaku menarik, menjadikannya tambahan yang bagus untuk akwarium. Saat memilih ikan gobi untuk akwarium Anda, penting untuk mengetahui secara pasti jenis ikan gobi yang Anda beli sehingga Anda tidak berakhir dengan ikan gobi air payau atau air asin di akwarium air tawar Anda. Mengetahui apa yang Anda peroleh juga akan memastikan Anda tidak mendapatkan ikan yang terlalu besar untuk akwarium Anda dan akan mencegah hilangnya ikan karena secara tidak sengaja memilih jenis ikan gobi yang agresif atau predator. Nah itu dia teman-teman sedikit penjelasan tentang ikan gobi. Semoga bisa memberi wawasan kepada penghobi ikan yang ada. Jika teman-teman punya sosial media bisa follow Instagram saya Ilham Ahmad dan juga follow TikTok saya juga yang bernama Ilham Ahmad. Jangan lupa like, share dan komen ya di video ini biar saya makin semangat buat videonya. Saya akhiri video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!